Persidangan putusan kasus pembunuhan di pengadilan tinggi kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Ricuh. Keluarga korban dan keluarga terdakwa saling bakuhantam di persidangan. Kericuan ini terjadi seusai sidang putusan terhadap kasus pembunuhan KADES di pengadilan negeri kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kericuan terjadi antara keluarga korban dan keluarga terdakwa di luar ruang persidangan. Sebelumnya keluarga korban sempat kecewa akibat pihak hakim menunda putusan hasil persidangan dan hanya memfonis pidana 13 tahun penjara kepada terdakwa. Bakuhantam pun terus terjadi hingga ke area parkir halaman depan pengadilan. Baik wanita maupun pria tidak luput dari bakuhantam yang terjadi, sehingga pihak keamanan pun tidak dapat melerai kejadian tersebut. Guna menghindari kericuan lebih luas, aparat kores Rubuklinggau kemudian mengamankan baik keluarga terdakwa dan keluarga korban. Peristiwa pembunuhan terhadap korban mantan KADES Armin terjadi di desa Prabu Mulih, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Terdakwa adalah Yuni Hamini, 37 tahun, yang saat itu menjabat sebagai KADES Prabu Mulih.